kita membuat buh Andaliman dari daerah Batak nah panada ini eh saya buat dengan bunda buat dengan ala bunda sendiri yang terbuat dari ikan tongkol atau ikan cakalang nah bumbunya adalah yang pertama adalah cabai bawang merah dan bawang putih terus ada biji Andaliman bersama dengan tumbar lalu diulek halus terus ditumis dengan memakai minyak sedikit sekitar dua atau tiga sendok lalu bumbu yang dihaluskan tadi yaitu cabai bawang putih bawang merah dan bumbu dan biji Andaliman yang sudah dihaluskan ditumis lalu diturunkan daun bawang setelah itu diberikan sambal Andaliman nah ini dia nih bahan utama dari isi panada ini adalah sambal botol Andaliman setelah eh menumis dan wanginya sudah merebak wanginya sudah bagus sudah mateng ditambahkan air dikit dan diturunkan soalnya terus diaduk diberikan garam gula dikit dan diturunkan ikan tongkol yang sudah dihaluskan atau disuir-suir lalu diaduk diaduk sampai merata sampai mateng nah ini dia isi panada sudah selesai terus kita angkat lalu didinginkan dulu terlebih dahulu nah setelah itu kita mengambil adonan panada yang sudah dibuat terlebih dahulu ditunggu sampai ngembang karena memakai ragi nah ini dia sudah ngembang dan dibentuk dibentuk pipih lalu diisi dengan isi ikan tadi bersama dengan sambal botol Andaliman terus ditutup ditutup terus pinggirannya dirapikan setelah pinggirannya dirapikan dan sudah siap untuk dipelintir agar isinya jika digoreng nanti tidak keluar nah ini dia panada yang pinggirannya sedang dipelintir nah jadilah panada yang kelihatannya seperti pastel tapi bukan pastel isi beda isinya beda dan kulitnya beda nah inilah setelah itu kita pelintir dan taruh disimpan di wadah didiamkan selama 30 menit ditunggu sampai ngembang kembali nah setelah ngembang itu digoreng digoreng dengan api sedang jangan terlalu panas karena kalau karena kalau minyaknya terlalu panas dan apinya terlalu besar nanti panadanya isinya di tengah mentah dan di luarnya angus jadi harus diselesaikan dengan keadaan api yang sedang nah ini dia panadanya sudah jadi menggorengnya agak garing sedikit agar bisa renyah